nah oke keren ya untuk kacanya sudah tercover ya terpasang Hai sana tapi ada parkiran teman-teman seperti ini parkiran sampel ya mungkin bekerja Oke ada MRT lewat Oh di sana juga ada tele ya sebelah sana jadi kalian di foto-foto teman-teman kalian jangan lupa pakai sabuk pengaman Halo teman-teman kali ini saya sedang berada di stasiun apa ya ASEAN ya stasiun MRT ASEAN nah kali ini saya akan kebawa untuk jalan menuju blok MBCA ya Hai Oke jadi peti saya teman-teman untuk menuju ke kawasan stasiun blok MBCA nah dalam katanya dalam radius apa teman-temannya radius 300 atau 700 akan ada penataan teman-temannya jadi mari kita kita lusurin untuk kondisi saat ini oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tujuannya ya ada juga lift ya teman-teman sana ada lift tapi saya tidak menggunakan lift ya ada juga jamnya jam manual gitu bukan jam digital ya jam analog ya kayaknya ya namanya jam analog ya namanya oke kita langsung aja turun oke kita cari untuk jembatan jembatan itulah ya saya akan turun dari situ ya dari sini teman-teman berarti saya akan wajib ke depan ya sana ada pintu nah itu ada orang ya jalan dari jembatan ini juga bisa untuk menuju ke halte ya halte JSW dan berbagai macam halte di bawahnya ya halte kejaksaan agung JSW 2 ASEAN nah itu ya oke saya mau ambil kartu dulu oke bentar ya nah ini bagus ya ada eskalatornya dan kalau kalian mau olahraga silahkan gunakan tangga yang tidak berjalan atau tidak eskalator ya nah disana kalian bisa ngisi saldo ya itu ada mesinnya atau sering kita kita kenalin ya vending mesin dan bisa juga untuk beli kartu ya teman-teman wow disini ada perpustakaan digital martyu bagus ya digital ya mantap ya oke saya akan keluar saya besereng-sering sini lah ya oke nah ini untuk kejembatannya nah ini tembus ke halte terus Jakarta TSW ya dan jalan Kiai Maje ya dan kantor PLN Budungan oke mantap ada CCTV juga ya jadi jangan macem-macem kalian ya disini tersedia gunung blok ya dan ada juga apart untuk pelindungan dari kebakaran ya menggidaran dari kebakaran nah setiap per meter ya ada jaraknya ya ini ada apa ada tabung apart alat pemadam api ringan ya oke nah ini tadi saya menggunakan kartu ini teman-teman nah kurang jelas ya karena cahaya ini yang kita boleh ngadu sini ini yang kita boleh ngadu sini oke bukan pencium ya bukan pencium ya mendeteksi api nah itulah kata-kata lebih jelasnya ya bukan pencium pencium adalah bahasa saya ya gak apa-apa teman-teman gunakanlah bahasa sendiri ya oke oke setelah untuk integrasi menuju ke hotel lainnya tadi ada juga orang fotografi nah ini ada apa tunjuk ya jadi kalian jangan bingung teman-teman karena sini sudah lengkap untuk pemberitahuannya ya nah itu untuk pintu masuk ke halte-halte lain yang ada di seputaran apa ini ya integrasi CSW CSW ASEAN nah sebelum masuk kalian harus cek dulu ya dan cek barcode atau bisa juga menggunakan apa ya kartu vaksin manual ya atau kertas gitu loh ya nah ini yang masuk ya ini ada punggaraan teman-teman nih nah untuk menuju ke halte sana karena juga ada ya halte ke atas juga bisa ya oke tapi saya tidak menuju ke atas saya akan tetangga yang ke bawah oke itu ada di teman-teman di bawah kalian bisa naik dari situ ya tapi disamakan itu untuk teman-teman kita yang prioritas ya seperti lansia apa ibu hamil dan teman-teman disabilitas oke oke ini kantor PLN kita akan berjalan ke sana teman-teman ya cara block camp ya nah disini ada kejaksaan agung teman-teman nah ini yang kebakaran tuya tapi sudah dibangun sekarang ya lagi ada pembangunan nah itulah halte kejaksaan agung oke sana ASEAN ya ASEAN dan ini CSW 2 oke kita langsung aja lewat karena sini kondisi sedang lampu merah ya oke keren mantap ya nah inilah sekitar langsung ini ini sudah ditata teman-teman ya kalian lihat ya sudah ada kemodernan sini jadi inilah bagian dari penaptahan ya teman-teman ya kalian lihat di bawah CSW ASEAN ya stasiun ASEAN nah disana stasiun MRT ASEAN ya oke jalan langsung aja kita nyebrang ya teman-teman dari sini kerennya bertiga tingkat nah ini sudah modern ya oke dari sini masih ada jalan ya kita tunggu dulu oke slow teman let's go down ya oke inilah AT kejaksaan agung panah lah apa ya kejaksaan agungnya ya ada manusia sepertinya oh ini keren mobilnya saya suka mobil yang lama-lama gitu ya oke sudah berhenti warna kuning hati-hati warna merah oke ibrang oke dia mundur bagus ya dia berhenti di belakang garis berhenti nah ini kerennya contoh bus ini ya bus dari sini tapi sudah ada pembaruan ya mesinnya ya dari berbagai macam musim-musim Eropa ya sudah dimodifikasi oke ini ada Hino ya lewatin eh Scania ya teman-teman Tania dari Laptana ya oke kita lewat ini bisa ke atas tentunya ada 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 ke depan oke kita error oke keren Mantap ya Nah ini karakota ya teman-teman Oke disini banyak Kayak pokok-pokok gini ya Kalian jangan takut nyasar ya Karena ada penunjungnya ya Nah ini ada peta Atau dalam radius 500 meter ya Dari sini Kalian bisa lihat disini Nah ini ada penunjung jelasnya teman-teman Nah ini untuk Peratus lagnya ada CCTV ya Jadi kalian jangan macem-macem teman-teman Untuk penjahatan terpantau ya Ada CCTV Jadi kalau ada pelanggaran Ya mantap ya Bisa didenda teman-teman Atau hilang ya dari hilang elektronik Tapi ini masih kayak gini ya Oh itu ada SLE Oke ternyata itu ya teman-teman Takutnya kayaknya gak nyala ya Oke kita lewat aja Oke ini ada rumah lama teman-teman Kalau itu jalan Panggil 5 Polim ya Eh Panggil 5 Polim ya Singa Mangaraja ya Maksudnya Singa Mangaraja Dan sini jalan Panggil 5 Polim Ini saya sedang berhenti di jalan Kawatan Somatan Kebayoran Baru ya Jakarta Pelatan Kayak sini ada Kayak penggalin ya Jalan kabel Sementara dikecah ya Nanti akan diperbaikin Nah ini Ini para bloknya ya Kalau kalian mau Apa Transitnya untuk atas TSW 1 Nah itu TSW 1 Tapi untuk transitnya melalui Apa ya TSW 2 ya Untuk atasnya Maka kita akan terhubung Kemudian ke TSW 1 yang atas Nah begini ada pondisi sekarang Ini kejadian aku ya Kita lihat dulu Untuk busnya lewat Nah ini ada lagi Kita nonton aja lah ya Oke ini cuma sebentar aja Karena hanya ada yang turun ya Oke Oke udah tutup Oke kita akan jalan setelah dia Oke Merchedes band ya Nah inilah jaksaan agung Wow udah keren teman-teman Sudah ada kacanya ya Ini buat kontrapnya adalah PP ya Keren Oke sini ada M-block ya teman-teman M-block pass Jadi kalian bisa untuk nongkrong-nongkrong sini Outman Paris juga saya lihat pernah sini ya teman-teman ya Dia pun citran teman-teman Undoran gerobok Sama yang lain-lainnya lah ya Kayaknya telegram lah dan artis arti juga Nah Oke keren ya Untuk kacanya sudah tercover ya Terpasang Disana tapi ada parkiran teman-teman Sepertinya parkiran siapa lah ya Mungkin bekerja Kalau oke ada MRT lewat Oh disana juga ada tele ya Sebelah sana Jadi kalian dipoto-foto lah teman-teman Kalian jangan lupa pakai sabuk pengaman Dan ikutinlah peraturannya Biar jangan dipilang Itu kelihatannya kalian ya Pakai sabuk pengaman atau tidak Nah ini tempat nongkrong-nongkrong lah ya Ada Mbak Pendoro Oke Malam-malam mungkin rame ya Rame banget Ah sini juga udah rame lah ya teman-teman ya Kalian bisa lihat Oke udah mantap lah ya Rame nya sudah kelihatan Anak-anak muda semua ya teman-teman Dan ada juga orang-orang yang Apalah ya Makanya anak-anak muda semua teman-teman Oke disini terpantau Kepadatan lalu lintas ya Pokoknya dibawa dari Dekat stasiun Blok MBC ya Oh ada iklan Bribli ya Beratis ongkir katanya Oke ini ada rambu-rambu dilarang stok Kita lihat dulu ya teman-teman Apakah ada yang parkir Tapi kayaknya itu parkir sementara ya Iya parkir sementara mungkin hanya menurunkan Penumpang ya untuk Yang datang kesini yang blok ini ya Karena kalian lihat itu ada belok sini ya Sebelah kiri ya Eh sebelah kiri dari saya ya Oke Oke disini kita bisa lihat ada banyak galian kabel teman-teman Ada penataan gitu lah ya Tapi disini gak ada kelihatan kabel lagi ya Cuman mungkin kayaknya itu perbaikan aja Untuk galian sekitaran pinggiran bawah udalan ya Di sana ada wajah apa Blok M Plaza ya Sebelah kanan Dan sebelah kiri adalah Blok M Square ya Dan terminal Apa Blok M Nanti juga itu akan direvitalisasi ya katanya Dalam jangkauan 300 atau 700 meter Akan ada penataan ya Kita lihat aja semoga Terminal Blok M sana akan ditata ya Akan dipermodelan lagi Sebelah sana Nah ini yang masuk ini ya Bus yang masuk ini Ini ke arah terminalnya Oke Nah untuk Taman Marta Eksina Marta Tiahau Sudah direvitalisasi ya Masih dalam Pengerjaan teman-teman Oke Kalian bisa lihat itu ada pagar proyek ya Jadi ini dalam pengerjaan ya teman-teman Pokoknya dari Sekitaran Jangkauan dari Itu Stasiun ASEAN Sampai ke stasiun Blok MBCA Akan ada penataan Dalam jangkauan 700 Dan 300 Apa meter ya Dan termasuk Taman Barito ya Saya lihat ada Taman Barito Masuk juga ya teman-teman Untuk penataan Oke Dan Little Tokyo juga Ditata ya katanya ya Oke Untuk taman Tambas tidak ya Karena mungkin Gak dapat ya teman-teman Sambas Asri Tambahan Sambas Asri Di sebelah sana Pokoknya ada Di ujung dari itu ya Dari stasiun Blok MBCA Sebelah kanan ya Pokoknya lurus-turus Jalan Panglima Polim ini Oke Nah ini ada Oke Kekelihatan ya Saya langsung jalan aja Oke Lumar rame lah sini ya Terpantau rame teman-teman Untuk berusaha Sangat beruntung disini ya Oke Kita lewat dulu Karena tidak ada bus yang lewat ya Oke itu ada ya Di belakang Tapi aman Dia lagi berhenti Nah untuk Begini ya Pemandangan sekitar sini Kita lihat dulu ya Arapin Apa penggadanya Sampai sini ya Penggadanya ya Taman Kercina Marta Tiahau Nah inilah ya Lagi Dalam Perbaikannya Atau revitalisasi Marta Kercina Tiahau Nah sini untuk Trotornya bagus Ada bunganya ya Tanaman Nah ini pagar untuk Revitalisasi Kolaborasi bangun Jakarta Oh keren ya Pemerintah saat ini Sangat keren ya Sangat banyak inovasi Untuk Apa Untuk Penataan teman-teman Ya Katanya ini masuk Dalam cagar budaya ya Teman-teman ya Jadi tidak mungkin Akan dihilangkan ya Pasti akan diubah desain Mungkin ya Karena memang untuk Mengikuti perkembangan Zaman ya Kalau masih Ditetapkan Atau dibiarkan Kayak yang dulu Ya udah Kita kalau modern ya Dengan Negara ASEAN ASEAN yang lainnya Kita gak boleh Apa ya Untuk Apa Membandingkan ke Negara Eropa Minimal Ke negara ASEAN aja Teman-teman ya Yang di ASEAN Jangan jauh-jauh dulu Oke Karena ada Itu kantornya Apa ya Perkumpulan ASEAN Nah itu ya Kayak lambang-lambang Apa itu Ini terpantau Kendaraan Merayap ya Nah kalian lihat Masih ada Untuk pergerakan Teman-teman Nah disana Ada fotografer Juga ya Jadi kita Matem-matem Kita lihat disini Nah itu Fotografer Jalanan Kita gak tau Dia siapa Oke Untuk nanti Saya akan Gunakan Ulang gunakan Teras Jakarta ya Ya karena Kalian tau Teman-teman Saya allow budget ya Menggunakan Teras Jakarta Hanya Rp3.500 Teman-teman Dan untuk Masimal Tiga jam Rp5.000 Oke Dan selanjutnya Gratis ya Katanya ya Sampai berapa Terus Oke mantap Beginilah ya Untuk polamnya Sudah dicongkel ya Dan akan Segera Ditata Mantap Oke Nah ini bisa Untuk naik Ke atas Stasiun Untuk atas Kebanyakan MRT ya Stasiun MRT Dari membran ya Membran Dan atapnya Juga bagus Rangkanya Kita sekarang Menuju ke arah Little Tokyo Oh Kita ke Statunya dulu ya Ya Kita Minjip aja Tapi muter ya Kita teman-teman Oke kita muter aja Sebentar aja Kita minjip Tadi saya Lupa ya Untuk sana Dari sini juga bisa Kita akan lewat Dari tempat Pengumpulan Sampai ya Dujung sana Sana ada Pertokoan ya Teman-teman Di bawah Oke Dari sini juga Bisa masuk ya Oke Ada eskelator Untuk nanjak Bagus teman-teman Nah Dari sini juga tersedia Ada Rambu-rambu Bawah Dipel Tanda licin Jadi kalau Sudah ada Kayak gitu Tidak bakalan Kita gak bisa Menuntut ya Oh iya Ini juga akan Dicata teman-teman Kawasan Blok M Square Oke Tadi saya lupa Membilang ya Pokoknya Sekitaran dekat Dalam jangkauan 300 meter 700 meter Akan ada Penataan ya Kita lihat aja Sekitaran Apa Stasiun MRT ASEAN Sampai stasiun MRT Blok MBCA Oke Stasiun Lebak Penis juga Akan ada penataannya Akan bagus ya Teman-teman Tampak-tampak Saya akan Lihat situasi Sekarang ya Nah itu Yang warna Merah putih itu Adalah Blok M Square Developer adalah Atau Pembangunnya Adalah Ada Agung Kodomoro Group ya Oke Beginilah Teman-teman Sekarang Karena banyak Kendaraan Apa Parkirnya Ada musik Teman-teman Kita Enggak usah Itu Oke Sini ada Jual-jual Masker Teman-teman Dan kos kaki Silahkan Jika kalian Masker kalian hilang Atau Apa ya Kotor Silahkan Beli disini Jangan di Alphamart Atau Indomaret Karena kita Harus membantu UMKM Jangan yang Besar-besar Karena gak kalah Bagus ya teman-teman Ini juga bagus banget Dan tumbal Cukup dengan peraturan Sekarang Oke kita lewat Dari sini dulu Ini non-stop ya Tanpa saya potong-potong Oke kita ngintip dulu Untuk terminal Blok M Untuk sekarang Tapi katanya kita dengar Ada penataan ya Kita tunggu aja Semoga terwujud ya Karena ini proyek besar Teman-teman Untuk CSW ASEAN sudah bagus Ya Itu sudah tersata Untuk kapalnya Integrasinya ya Sekarang tinggal ini Lagi proyek ya Taman Kecinamarta Tihau Ya ini yang pagar ini Lagi dalam On Progress ya Ada toilet juga Disini ya Oke Nah itulah terminal ya Teman-teman Sana Oke ada kantor bojek juga Sana Oke mantap ya Nah untuk sebelah kiri Ke jalan Sultan Hasanuddin ya Kita bisa Apa yang melihat Dari rumahnya Bapak Panjaitan ya Dewi Panjaitan Atau Pak lawan Revolusi Yang dia jadi korban G30 SPKI ya Kejamaan itu Nah Sudah gak disayangkan teman-teman ya Manusia macam apa itu teman-teman ya PKI itu Oke Orang komunis ya Nah Tandang untuk terminal ya Nanti akan bagus ya teman-teman Kita gak tahu gimana Desainnya Oke saya maju dulu ya Untuk melihat Tengkapnya Karena sini tertutup Oke ini untuk ngantri ya Menuju ke Shelter Shelter atau halte ya Terminal ya Sana terminalnya Oke ada kantor polisi juga sini Ada juga warung-warung ya Kalau kalian mau makan-makan Silahkan makan disitu Minum-minum ya Ada makanan Warung-warung lah ya Makanan warung Ada toilet juga situ Kita bayar ya Di ujung sana Nah inilah terminal Terminal block game ya Oke jadi Saya akan lanjutkan ke Little Tokyo Oke sekarang kita ke arusana teman-teman Jadi kita dari sini aja lah ya Oke kita tunggu dulu Mobilnya masuk Oke langsung aja lah ya Terapes amin Ada antrian Oke Nah untuk Profor masih seperti ini teman-teman Kalian lihat Semoga ada penataan ya Katanya sekitar sini akan ada penataan Sekitaran block game square ya Pokoknya dari kawasan Apa Stasiun ASEAN Sampai ke stasiun Ini block game BCA Akan ada penataan Dalam jangkauan 700 atau 300 meter ya Oke Nah beginilah untuk kondisi sekarang Kita lihat Oke Kita jangan lama-lama di sini Kita akan langsung lewat ya Oke sini ada parmasi atau apotek ya Kimia parma teman-teman Ada klinik gigi dan klinik umum ya Nah ini ada jawalnya Oke Oh lihat sini ada antrian teman-teman Untuk naik atas block game BCA Stasiun ya Stasiun ya Stasiun ya pasti Oke kita ini jomblo ya teman-teman ya Jomblo yang sangat Kemana-mana lah ya Membaras Pengembara lah ya Dari pengembara Atau pepulangan sendiri ya Nah ini ada Plaza block game ya Atau block game plaza Sama aja lah ya Di balik-balik ini ya Oke mantap ya Ada tempat parkiran bawah tanah Karena kalian lihat ya Untuk tempatnya Lahannya sangat terbatas teman-teman Jadi Memanfaatkan untuk lahan di bawah ya Oke Kita masuk Ke kawasan Little Tokyo Tapi saya udah lupa lah ya Tempatnya dimana Kita otak atik aja lah teman-teman ya Juga saja Oke kita langsung masuk aja teman-teman Saya tidak penggemar kuliner disini Pokoknya Little Tokyo adalah kuliner ya Oke kita akan Cari teman-teman untuk tempatnya Kayaknya sebelah kanan ya Oke Saya tidak menggunakan hape lain untuk Apa gitu ya Untuk melihat ya Melihat map Nah disini untuk Tertuarnya seperti ini Oke ada pintu masuk untuk parkir ya Untuk kendaraan gitu ya Kita masuk ke kawasan Blok M Square Untuk mencari Little Tokyo ya Kita cari nanti akan ada Papang sekunjuknya ya Little Tokyo Kita carilah dimana lokasinya Oke ada Yujiro Nah ini makanan betong lah ya Nah Yujiro ya Ada lagu sana ya Kita tidak lama-lama sana ya Karena ada lagu Untuk kabel begini ya teman-teman Kalau kita cari mungkin akan keren Untuk foto-foto di dua bagi Oke sepertinya kita akan Lewat ini itu adalah Blok M Square Yang depan itu Oke bangunannya udah lama lah ya Namanya di chat ulang ya teman-teman ya Lihat sini ada Jawa-Jawa Oke tempat ini dipantau oleh CCTV ya Oh Yagya Oh ini kayaknya tempat kerja adik saya dulu ya Yagya Yagya atau Yagya Oke Kayaknya inilah teman-teman ya Tapi gak jauh ya teman-teman dari transportasi Tapi dia males banget tuh jalan ya Wah parah dia ya Yagya oke Itu ada Blok M Square sana Dan ada stasiun ya Stasiun yang arti Blok M B C Nah begini ya Ada pemandangan dari kabel-kabel Semoga kabel lagi tanam lah ya Nah untuk kawasan seperti ini Tidak ada eh Apa yang mungkin Eh bukan mungkin ya Tidak mungkin apa yang gak ada dana ya Untuk penataan Kabel-kabel ya Nah untuk kalian lihat ada kabel-kabel disini Masih Belum tertata ya Katanya kawasan sini juga akan Bagian Penataan ya Oke Sanada putihnya dari Blok M Square Sini banyak orang Parkir ya Tempat parkiran ya Karena kan ada kisah parkir teman-teman Nanti kalian bayar sana Oke Banyak yang parkir-parkir mobil ya Motor juga banyak Teman-teman tadi saya disorotin Nah ini keren ya Untuk Ornamennya Ornamennya sangat bagus Ada Kayak lampion nikas Jepang ya Oke ada Ada Kita gak tau ini apa Dia hanya membuat Sepertinya kayaknya hotel ya Tempat-tempat penginapan Nanti kita cari Apa akan dapat ya mungkin ya Kita akan direkomendasikan Sini Eksekutif Oh klub ya teman-teman Nah itu eksekutif klub Eh apa ya sebenarnya ya Eksekutif Nah pokoknya gitu deh Yang penting kita adalah penulisan Apa ya untuk penulisan nama itu harus jelas teman-teman ya Tapi kayaknya saya baca adalah eksekutif klub ya Itulah perlu kita bahasanya Yang sangat bagus teman-teman Untuk iklan juga ada bahasanya ya teman-teman Untuk orang Oke yang ada tempat Apa juga ya Privat teman-teman yang gak terbuka ya Tapi itu masuk kita harus scan barco juga ya Eh ada yang ini apa teman-teman Oh ada datar munuh ya Oke harganya masal ini Oke gak nyaman di kantong kita teman-teman Sini ada toriise Subi esumi biyaki sushi Oke kita gak kenal ya untuk makanan gini ya Bojar aja Kita orang Ya gitu ya Gak perlu dibilang teman-teman Nanti kita punya orang Kamar sama saya Oke Banyak kita orang pepas padang lah ya Alfa Express Blue Mantap ya Besar banget ya untuk ini Biar Menjelas di wajah Oke seperti ini disana yang untuk lambang itu ya Kita mati karun Ini bakulah ya sekarang kita mulai lihat disini untuk situasi Sekitaran detail pokoknya Ini tempat biaya sini lah pokoknya ya Ada aquarius Oke sepertinya lewat dari sini teman-teman Kita akan lewat dari sini Kita jalan Melawai lah ya Ada golden boutique hotel Bukan boutique hotel Dibacanya adalah golden boutique hotel Melawai Tapi silahkan Terserah kalian mau nyebut apa Saya bisa bilang ini golden boutique hotel ya Oke banyak kucing disini ya Di Jakarta banyak kucing ya Ini ada hotel De prima hotel Jadi untuk hotel sini Mantap loh ya Nah ini juga mantap ya Jadi kalau kalian tidak suka menu-menu di hotel Silahkan datang sini untuk luar ya Untuk beli-beli Berbagai macam di restoran sini Untuk berbagai macam variasi makanan lah ya Jangan di hotel Mungkin kalian gak suka Makanan hotel Oh sana ya Ada little toky Jadi tidak susah teman-teman Untuk mencari logo little toky ya Pokoknya kalian keliling-keliling aja ya Pasti dapat tidak bakalan nyasar kalian ya Pokoknya jangan sampai Keluar sana Keliling aja lah teman-teman ya Untuk terotor ya Seperti ini teman-teman Ada tampilan-tampilan gini yang dijelas Ini mantainya sudah lepas ya Oke ini kita sudah dapat Dari logo little toky Tulisan little toky Tapi sangat disayangkan Ini ada kabelnya ya Menghalangin tulisan ini Kalau kalian berfoto Hitungnya bagus Pasti mantap ya Katanya disini akan ada penataan teman-teman Pokoknya ini adalah penataan hitungan dari itu ya Jarak jangkauan sekitaran MRT MRT blok cam Ya Dari MRT AC sampai blok cam 700 meter Dan 300 meter ya Jangkauan gitu Saya baca Akan ada penataan ya Informasi teman-teman Nah ini kabelnya seperti ini Apa ya Gokil lah teman-teman ya Bukan apa gitu Nah gitu lah ya Sangat disayangkan Sana juga ada tongkerungan di atas Ini hotel ya Kita ini orang-orang biasa Kalau kalian lihat penampilan saya biasa lah ya Nggak kayak-kaya orang-orang lainnya ya Tapi kita Jadilah diri sendiri teman-teman Jangan seperti orang lain Oke Nah ini ada tulisan little Tokio blok cam Oh tulisannya sangat bersih ya sekarang ya Sangat jelas ya Dari sini untuk frame berfoto sangat bagus teman-teman Nah untuk Ngambilnya dari sana ya Bagus Oke Nah ini sangat jelas sekali Sangat keren ya Kalau sini ada kayak pemandangan Apa teman-teman Pemandangan kabel ya Oh ternyata dekat ya teman-teman Kenapa saya muter dari sana ya Oke inilah kurang kerjaan kita teman-teman Tapi nggak apa-apa lah ya Kita bisa melihat dari pemandangan semua Apa ya Sekitaran little Tokyo Konyol banget ya padahal situ ya Untuk apanya ya Oke nggak apa-apa lah ya Eh sini ya teman-teman Saya nunjuk ke sana lagi sini ya Itu pintu Pintu apanya Dekat samping Stasiun apa Stasiun blok cam BCA Oke samping Sana juga ada Blok cam plaza Blok cam plaza lah gitu Oke ternyata dekat ya teman-teman Mungkin karena itu di atas Kita tidak tahu ya teman-teman Kita tidak baca Tapi kalau kita dari sana Kita akan baca ya Oke Ada baiknya disitu Depan juga ditulis juga ya teman-teman Untuk little Tokyo Jadi orang-orang tahu ya Tapi orang Jakarta sudah tahu teman-teman Tapi masih ada mungkin yang tidak Tahu tempat ini Oke Ada baiknya disana dibuatkan Kayak tulisan gede ya Besar ya Jadi orang tahu ya untuk jalan Karena disana juga jalannya padat ya teman-teman Jadi kalau Apalah boring ya teman-teman Kita bisa lihat ya Nama-namanya Nah kawasan ini juga akan terkenal Bukan hanya dari media sosial aja Dari namanya juga kita akan bisa melihat dari jalan ya Nah gitulah teman-teman Untuk promosi Saya kasih tahu ya teman-teman ya Nah sini banyak mobil parkir Rame lah sini ya Ada motor Pokoknya banyak dari berbagai kalangan Oke jadi sampai sini saja Jangan lupa Klik like, komen, share, dan subscribe Oke kali ini saya akan pulang ya Saya mengakhirin Perjalanan saya Bye Sampai jumpa Selamat menikmati